Kami panggil peserta Syarhil Quran Putri Regu S027 Dewan Hakim yang kami hormati Regu S027 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural Regu S027 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin subangsa setanah air calon penghuni syurga Indonesia is not just wonderful Indonesia is a wonderland Kota baru gunungnya Bamega Bamega Umbak Manampur di Salakarang Umbak Manampur di Salakarang Sayang-sayang simpat tokaan Industry Sayang-sayang-sayang sayang-sayang-sayang Itulah sebuah kutipan dari karya anak bangsa Indonesia Yang indah sumber daya alamnya, kaya keanekaragamannya, rukun umat beragamanya, dan ramah orang-orangnya Bahkan Dr. Arnold Yosef Tinby, seorang sejarawan dunia dalam bukunya East to West, A Journey Around the World Pernah berkata, Indonesia is country where religion good neighbors Indonesia adalah negara di mana berbagai agama dapat berdampingan dengan baik Menurut sensus badan pusat statistik, pada tahun 2010 Indonesia diperkirakan memiliki 1340 etnik dan suku bangsa Sekiranya pulau dewata yang kian seru dengan tari gecaknya Tanah Raja Ampat yang kian menarik dengan rumah honainya Yogyakarta yang kian istimewa dengan masakan kudeknya Dan Kalimantan yang kian maju dengan ibu kota Nusantara Itulah salah satu contoh multi budaya dan keanekaragama di Indonesia yang mencetuskan semboyan Bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua Namun sayang hadirin di zaman sekarang masih banyak oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan Untuk bagaimana memecah belah bangsa lewat keanekaragaman Tidak mustahil jika hal ini akan menimbulkan konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal Hal tersebutlah yang membuat hati kami tergugah untuk menyampaikan syarahan Al-Quran Dengan judul Merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural Dengan landasan firman Allah Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Sebagai berikut A'udhu billahi minash syaitanir wajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash syaitanir wajim A'udhu billahi minash аккуmmi I'm In I'm 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 I I I Terima kasih telah menonton 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 Konflik antar umat beragama di Paso tahun 2000 Lalu polemik suara azan di Tanjung Balai tahun 2016 Bahkan kemarin 5 Mei tahun 2024 Terjadi pembubaran ibadah mahasiswa katolik Di Tanrang Selatan Yang berujung pada penyerangan Dan penganiayaan dengan senjata tajam Kemudian timbul pertanyaan Bagaimana cara kita untuk memberikan Bagaimana cara kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Terima kasih telah menonton 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 Karya imam Ya Rasulullah Bolehkah Sedangkan Dan berlaku adil Ya Rasulullah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk Dan 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 demikian Dan 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 Dan